Mari sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya undang setelah kita mari kita siapkan hati kita, Bapak-Ibu saudara, sebelum kita dengerin firman Tuhan. Kami bersyukur Kau Allah yang baik buat kami, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, pelihara hidup kami sampai hari ini, Tuhan. Kami mau bilang kami gak pernah kekurangan kasih setia-Mu, Tuhan. Kami gak pernah kekurangan anugerah-Mu, Tuhan. Terima kasih, terima kasih buat momen yang indah, Tuhan. Kami boleh berjumpa sekali lagi dengan Tuhan. Tuhan izinkan kami untuk lebih dalam lagi. Kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi, Tuhan. Bawa kami lebih jauh, bawa kami lebih tinggi lagi, Tuhan Yesus. Mari Bapak-Ibu saudara, sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan di tempat ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami mengangkat tangan kami, karena kami perlu kasih-Mu, Tuhan. Karena kami perlu roh-Mu dalam hidup kami. Mari Bapak-Ibu saudara cari wajahnya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, 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 terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. 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 Terima kasih, terima kasih. selamat menikmati Terima kasih 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 visi. Sama-sama katakan visi. Ini semua, saudara. Itu visi. Ini semua adalah visi dari Bapak Gembala kita, Paniko. Setuju? Dan visi ini juga visinya Tuhan. Jadi kalau saudara lakukan apa yang resep ini katakan, saudara sedang mengikuti visi Paniko dan saudara sedang mengikuti visinya Tuhan. Setuju? Jadi saudara sedang melakukan menggenapi firman Tuhan. Kok kenapa sih lu firmannya harus tentang visi? Next point. Kita sebagai anak muda ini hidup mah gimana saya aja kok. Umur masih panjang, masih banyak yang harus di eksplor. Saya setuju. Tapi kalau anda hidup tidak dengan visi saudara akan binasa. Nggak percaya ayatnya ada ini. Amsal 29 ayat 18a. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. King James versionnya lebih bagus, saudara. Where there is no vision the people perish. Waktu nggak ada yang namanya visi orang-orang akan binasa. kuda liar, saudara. Lepas kandang, dia akan lari kemanapun dia mau dengan cepat, dengan liar, dan mungkin dia temukan jurang dan dia jatuh. Binasa. Kenapa? Karena nggak ada tujuannya. seorang seorang seekor kuda, kalau yang nggak liar dididik, dijinakan, terus untuk balat. Dia tahu dia harus pergi dari satu titik ke titik yang lain. Maka dia akan keluar menjadi pemenang. Amin. Bergerak dengan visi, saudara. Jadi saudara, walaupun masih muda, engkau harus punya yang namanya visi. Nah, visi ini apa sih? visi, visi adalah tujuan. Revelation. Wahyu. Goal kita. Fokus kita kemana. Ini next lagi. Where is there? There is no vision the people perish. Tadi saya sempat cerita tentang sebuah kapal pesiar. Saya pernah naik ke kapal pesiar gini, dan mereka punya fasilitas yang sangat lengkap. Ada kolam renang. Makan all you can eat 24 jam. Istirahatnya cuma sejam, saudara. Untuk dia ganti menu. Dua kali sejam, kalau nggak masalah. Dan tiap malam kita masuk ke ruangan yang bagus. Fine dining. Keren, kan? Ada mini golf-nya. Terus ada jogging track-nya. Ada waterboom-nya. Ada perosotan gitu. Bahkan ada kids' playground. Ada teater. Ada ice skating. Ice skating ini kalau misalnya hari keberapa ditutup jadi show, circus, atau opera, or anything. Fasilitasnya lengkap banget. Bahkan ada helipad-nya, saudara. Bagus. Ada mall dalamnya. Ada hotel. Jadi kayak bangunan aja gitu. Tapi, lambang. nah pertanyaan saya, nah pertanyaan saya, kalau misalnya, anggap nih ya, kita ada di sebuah kapal yang sangat bagus, yang sangat lengkap fasilitasnya, tapi kita nggak tahu mau arahnya kemana. Tiap hari Anda makan oleokin itu 24 jam, fine dining, nonton, nonton ice skating, nonton show. Tapi setiap hari Anda lakukan itu. Percaya sama saya, someday Anda akan bosan. Betul? sebagus-bagusnya kapal yang Anda naiki, Anda akan bosan. Pasti. Saya aja 4 hari udah bosan tuh. Makan mulu, kerjanya makan, tidur, main, begitu aja terus. Tapi untung saya ada tujuan. Dari mana ke mana gitu. Sebagus-bagusnya kapal, kalau nggak ada tujuan, Anda akan bosan. Sama, saudara. Waktu Anda datang ke gereja ini, sebagus-bagusnya gereja ini, selengkap-lengkapnya fasilitasnya yang kami punya. Kursi yang kayak teater, musik, sound system yang bagus, kakak konek yang menyenangkan, komsel yang bikin saya bertumbuh. Tapi kalau saudara nggak pernah punya visi, nggak pernah punya yang namanya tujuan, someday Anda akan bosan. Percaya sama saya. Sebagus-bagusnya kapal ini, someday Anda akan bosan. Karena saudara nggak punya tujuan. Karena saudara tidak bergerak dengan visi. Visi kita adalah mengenapi firman Tuhan. Kuncinya gampang, saudara. Tinggal ikuti resep yang tadi. Jadi masakannya. miliki hati yang rendah hati, saudara. Berani. Yuk, jadi prajurit. Yang gagah perkasa. Yang cinta hadirat Tuhan. Gaya doanya, doa pujian penyembahan. siang dan malam. Dan melakukan kendak Tuhan pada zaman ini. Yaitu menuai jiwa. Sama-sama katakan amin. Saya beres, saudara. Sama-sama kita boleh makin berdiri. Pemusik, WL. Saya tahu semuanya di tempat ini. Kebanyakan mungkin kita masih muda. Tapi coba cek. Apakah saya bergerak dengan visi atau nggak ya? Saya datang ke gereja ini. Visinya apa ya? Visi saya, firman di tempat ini adalah menjadikan Anda prajurit yang gagah perkasa, yang gaya doa pujian penyembahan dan melakukan kendak Tuhan pada zaman ini. Itu visi saya. Saya pelayanin sini. Dan saya harap saudara semua datang ke tempat ini. Visinya adalah saya pengen diajar menjadi prajurit yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa pujian penyembahan dan melakukan kendak Tuhan pada zaman ini. Nah, saya pengen itu jadi visi, saudara. Amin? Karena visi saudara adalah visi gereja kita dan visi gereja kita adalah visi Tuhan. Waktu saudara berhasil bergerak dengan visi, saudara akan mengenapi firman Tuhan. Amin? Kalau saudara fokusnya Tuhan, kalau saudara fokusnya, visinya Tuhan, waktu Anda dibelokkan ke yang lain, waktu Anda kejar jabatan, waktu Anda kejar pekerjaan masa depan, Anda akan tahu, oh saya sukses buat Tuhan. Waktu saya sukses, saya bisa berkati orang lain. Waktu saya nih, pintar nyanyi, bisa nyanyi, saya akan bernyanyi untuk layani orang lain. Bahkan waktu saya bisa masak dengan hebat, kalau visinya Tuhan, fokusnya Tuhan, saya akan memberkati orang lain buat makanan saya. Katakanlah mungkin saudara, memasak sajian babi, tapi sehat. Bukan memberkati orang lain, saudara. Amen. Waktu orang lain lagi mau bunuh diri, sedih galau, karena gak punya pengharapan dalam hidupnya. Tapi saudara, sebagai orang Kristen, ini ekstrimnya, saudara memasak, visinya untuk memuliakan Tuhan. Waktu orang ini makan, mungkin, jadi jadi bahagia, saudara. Dia jadi gak galau lagi, mungkin saudara. Waktu dia makan di restoran kamu, mungkin di dinding dia bisa lihat. Tuhan adalah juru selamat kita. Mungkin dia bisa lihat di dekorasi dinding, tenang Tuhan yang cover seluruh hidup kita. Ada ayat-ayat firman Tuhan. Saudara akan jadi berkat buat orang lain. Cara kerjanya, gak tahu saudara. Tuhan itu kreatif. Jadi buat saya hari ini, kemanapun Anda pergi, Anda datang ke gereja ini, Anda ke sekolah, Anda bekerja, Anda meniti masa depan. Visinya satu. Genapi firman Tuhan. Hidup ini harus genapi firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Mari semuanya pejamkan matanya. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Kita sama-sama jadi prajurit yang gagah perkasa, yang kesukaannya doa pujian penyembahan, saudara. Kami sembah Tuhan. Kami sembahkan kau di tempat ini, Tuhan. Hanya Yesus fokus kami, Tuhan. Hanya Yesus fokus kami, Tuhan. Hanya Yesus fokus kami, Tuhan. Tandamu cisa sertai tiap langkahmu Kau bersamaku di dalammu Jadi buktika bersaranku hidupku Hidupku mengenapi firmanmu, yes, diesel Tandamu cisa sertai tiap langkahmu Kau bersamaku di dalammu Jadi buktika bersaranku Hidupku mengenapi firmanmu Tandamu cisa sertai tiap langkahmu Kau bersamaku di dalammu Jadi buktika bersaranku Tandamu cisa sertai tiap langkahmu Ada rekan kerja saya yang belum kenal Tuhan Tuhan mungkin bahkan pacar saya yang belum kenal Tuhan Orang-orang dekat saudara belum kenal Tuhan Kalau visi Tuhan ada dalam kita Saya mau bilang Anda harus berdoa dan tuai orang-orang itu saudara Saudara ingat-ingat lagi siapa yang belum dituai Siapa yang belum kenal Tuhan Mungkin orang tua saudara Mungkin keluarga Saudara ingat nama itu Kita berdoa sama-sama saudara Kita berdoa sama-sama saudara Sebut namanya secara spesifik Tuhan Tuhan Ini teman saya Tuhan Yesus Tuhan ini orang tua saya Tuhan Tuhan ini teman saya Tuhan Tuhan saya mau tuai teman saya Tuhan Yesus Saya mau tuai keluarga saya Tuhan Kerinduan kami Tuhan Orang-orang di sekitar kami Kenal dengan Kau Tuhan Yesus Dan kami akan lakukan apapun Tuhan Untuk kami bisa tuai Generasi kami Tuhan Untuk kami bisa tuai Orang yang terdekat dengan kami sekalipun Bapak Tuhan Berikan hatimu Tuhan Biar kami boleh lihat seperti yang Kau lihat Tuhan Kami boleh dengar seperti yang Kau dengar Kami boleh lakukan seperti yang Kau lakukan Tuhan Visi kami tuai jiwa buat Kau Tuhan Fokus kami Tuhan Kami boleh meniti masa depan kami Tuhan Tapi kami percaya Lewat masa depan kami orang kenal Tuhan Lewat pekerjaan kami orang kenal Tuhan Lewat uang kami orang kenal Tuhan Lewat talenta kami orang kenal Tuhan Karena fokus kami adalah Tuhan Dalam hidup kami Tuhan Gak ada yang lain Tuhan Fokus kami jiwa-jiwa gak ada yang lain Tuhan Yesus Orang-orang hasil Tuhan Kau begitu baik buat siap kami Tuhan Terima kasih Tuhan Buat visi yang Kau tanamkan dari setiap kami Tuhan Terima kasih buat wahyu Kasih buat setiap kami Dan hari-hari ini kami mau hidup Sesuai dengan visi Sesuai dengan tuntunan Tujuan dan fokus kami cuma Tuhan Gak ada yang lain kami tuai jiwaku Untuk Tuhan lewat semua yang kami punya Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Amin Tuhan Yesus Kau bersamaku Di dalamku Jadi bukti kebesaranmu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih